Tindak lanjuti laporan warga, Sekda Palembang Ratu Dewa secara langsung memimpin gerakan Gotong Royong Jumat Bersih di Jalan Angkatan 45 dan Aliran Anak Sungai Buah. Tanggapi laporan warga terkait keberadaan semak belukar hingga sampah yang membuat kawasan Jalan Angkatan 45 Palembang di samping Gorbumi Sriwijaya menjadi terlihat kumuh. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa secara langsung memimpin gerakan pembersihan melalui agenda Gotong Royong Jumat Bersih. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan pembersihan ini dilakukan atas laporan warga melalui media sosial, lantaran titik ini luput dari perhatian pemerintah. Setelah dibersihkan, pihak Dinas Perkimtan diminta untuk menata kawasan ini karena bisa dijadikan ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan anak-anak muda bersantai. Untuk perawatan kawasan ini akan berkoordinasi antara pemerintah Kota Palembang dan pengelola Gorbumi Sriwijaya. Maka dari itu pagi ini, karena sesuai dengan program kita Jumat Bersih, langsung saya pimpin pada hari ini kita Gotong Royong bersama dan insya Allah dalam waktu singkat ini segera bersih kembali. Dan ini enak dilihat warga yang ada di Palembang. Saya juga pengen dari perkimtan maupun camat setempat untuk menata, saya lihat ada spis yang bagus untuk dibuat penerangan sehingga ada tempat anak-anak muda nongkrong, ada spis-spis kutu bersama. Artinya ada hutan di tengah kota. Selain di Jalan Angkatan 45 Palembang, Sekda Palembang Ratu Dewa juga memimpin kegiatan Gotong Royong Jumat Bersih di aliran anak sungai buah menuju Pustri, RT 07, RW 01. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Palembang secara langsung menyerap aspirasi warga terkait infrastruktur, banjir, dan lainnya. Selain itu juga dilakukan penyerahan CSR, peralatan kebersihan lingkungan dari pihak PT Pustri kepada pemerintah kota Palembang dan warga. Sungai buah, timur 2 Palembang, dan juga dalam kesempatan ini akan diserahkan juga tempat sampah.